Intro Akibat diterjang derasnya air sungai Weiwaya yang ketinggiannya mencapai 3 meter Satu jembatan alternatif di Bekon Wayakrui, Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, Amrol Pada Jumat 14 Januari 2022 Dengan terputusnya jembatan tersebut, tentunya membuat para pengendara roda 2 atau lebih tak lagi bisa melintas Kendhati masih merupakan jalan underluck Jalan tersebut merupakan jalan utama bagi warga yang digunakan menuju dua desa atau Bekon Tidak hanya membuat terputusnya akses jembatan saja Curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini juga mengakibatkan puluhan hektare sawah milik warga ikut rendam banjir Untuk itu warga berharap agar cepatnya jembatan tersebut diperbaiki Mengingat jembatan sepanjang 5 meter tersebut merupakan salah satu akses warga menuju Kabupaten Lampung Tengah Mengingatkan kami tentu sebagai masyarakat pengguna jalan ini ya agar segera diperbaikin dengan Ya kalaupun belum bisa permanen paling tidak ya ada solusinya lah Alternatif mungkin dengan disambung dengan pohon jembatan pohon kelapa atau seperti apa Sehingga pengendara terutama pengendara motor dari Pekon Wildroy ini untuk menuju ke Kampung Seriwilanser Bisa berjalan lancar kembali seperti harapan kami Sementara untuk instalasi terkait sudah meninjau ke lokasi Sudah sementara ini tadi yang kami terima yaitu dari pihak kesamatan yang baru ini Cuman jenis PU informasinya memang mau survei kesini juga Cuman gak tau kalau dengan pihak-pihak yang lain dengan pihak pemerintah Mungkin ada yang sudah menemukan atau belum cuman informasinya pihak PU akan survei juga Cuman sampai hari itu juga saya juga belum tahu kabarnya Selain itu jalan tersebut juga digunakan untuk akses para warga sekitar Dalam kegiatan pertanian di setiap harinya Dari Prank Sewu Lampung, David Segara, Hadian Sibar TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!